Amerika hancur, Presiden Biden segera dilengsarkan oleh DPR dan rakyatnya Kemenangan bagi dunia terutama BRICS Sahabat bagi-bagi, Amerika Serikat, tanah yang dikenal sebagai rumah bagi demokrasi global Sedang melalui salah satu periode tersulit dalam sejarah politiknya Presiden Joe Biden, pemimpin dengan visi global dan rencana pembaharuan nasional Tampaknya berada di persimpangan jalan, dihadapkan pada tantangan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya Sejak pengambil lalihan kekuasaan Partai Republik di DPR, suasana di Washington DC semakin panas Kevin McCarthy, dengan caranya yang khas, berusaha menarik perhatian publik ke arah dugaan-dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Biden Sumber-sumber dari dalam partai mengatakan bahwa Partai Republik telah mengumpulkan sejumlah dokumen yang akan menjadi dasar dari tuduhan-tuduhan ini Ini bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang masa depan negara kita Kami tidak akan biarkan kebenaran ditutup-tutupi, tegas McCarthy, yang mendapat tepuk tangan meriah dari para pendukungnya Spekulasi telah meningkat mengenai motif sebenarnya dibalik gerakan pemaksulan ini Banyak analis politik berpendapat bahwa ini adalah upaya strategis Partai Republik untuk mempengaruhi pemilu mendatang Dan memastikan keuntungan politik mereka dalam pemilihan Presiden 2024 Namun, Gedung Putih belum menyerah Dalam konferensi pers mendadak, Ian Sems, jurubicara Gedung Putih, berbicara dengan nada penuh semangat Kami percaya pada integritas Presiden Biden dan kami akan membuktikannya, ujarnya dengan tekad Tapi apa yang membuat situasi ini semakin menarik adalah respons masyarakat Demonstrasi pro dan kontra pemaksulan telah muncul di seluruh negeri Menunjukkan betapa besarnya dampak isu ini bagi rakyat Amerika Pemuda-pemudi dengan poster dan teriakan semangat memenuhi jalan-jalan kota besar Menunjukkan dukungan atau protes terhadap Presiden Sedangkan di kalangan elit politik, perdebatan terus berlanjut Beberapa senator Partai Demokrat telah menyatakan dukungannya kepada Biden Sementara lainnya memilih diam, menunggu perkembangan selanjutnya Dalam seminggu terakhir, berbagai kabar dan spekulasi bermunculan Ada yang mengatakan bahwa beberapa anggota kabinet Biden sedang mempertimbangkan pengunduran diri Namun, belum ada konfirmasi resmi mengenai hal ini Sementara itu, dunia internasional dengan cermat memantau perkembangan di Amerika Pasar saham global mengalami fluktuasi, mencerminkan ketidakpastian yang sedang terjadi Sahabat bagi-bagi, Amerika Serikat, dikenal sebagai pusat kekuatan demokrasi global Kini tampak berada dalam salah satu periode tergelap sejarah politiknya Kontroversi yang melingkupi Presiden Joe Biden telah menciptakan gelombang kekacauan Di kalangan elit politik dan masyarakat umum Pengambil lalihan kekuasaan oleh Partai Republik di DPR Dan langkah-langkah agresif yang diambil oleh Kevin McCarthy Menunjukkan adanya perpecahan mendalam di dalam politik domestik Amerika Namun, implikasi dari situasi ini tidak hanya terbatas pada perbatasan Amerika Dunia internasional, terutama kelompok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan Memandang perkembangan ini dengan ketertarikan yang besar Ketegangan dalam pemerintahan AS dapat memberi kesempatan bagi negara-negara ini Untuk memperluas pengaruh mereka di panggung global Terutama jika Amerika terlalu sibuk dengan masalah domestik untuk fokus pada kebijakan luar negeri Selain itu, ketidakpastian politik di Amerika berpotensi mempengaruhi ekonomi global Fluktuasi pasar saham yang disebutkan dalam laporan mencerminkan kegelisahan investor Atas masa depan Amerika sebagai pemain ekonomi dominan Jika Amerika mengalami ketidakstabilan ekonomi Negara-negara BRICS mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat posisi ekonomi mereka Mengisi kekosongan kekuasaan yang mungkin ditinggalkan oleh Amerika Namun, kejatuhan pemimpin demokrasi terbesar dunia juga membangkitkan kekhawatiran Tentang bagaimana ini akan mempengaruhi ideologi demokrasi itu sendiri BRICS, yang memiliki kombinasi pemerintahan demokratis dan otoriter Mungkin melihat ini sebagai validasi bahwa model demokrasi barat tidak sekuat yang dianggap sebelumnya Akhirnya, dinamika internal Amerika saat ini mungkin menjadi pelajaran bagi negara-negara lain Tentang pentingnya stabilitas politik dan kebutuhan untuk mencegah polarisasi politik yang terlalu dalam Sebagai refleksi, pemangku kepentingan global harus mempertimbangkan bagaimana mendukung stabilitas dan perdamaian Di tengah ketidakpastian politik yang semakin meningkat Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar Merdekalah kita seutuhnya, Merdeka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!